virus berut, dilatih kemudian dilatih mohon maaf, jangan dipotong dulu jangan bentak saya, ini hak saya ngomong, saya sudah beri bercuti untuk ngomong ini saya beri bercuti, anda bicara saya tidak potong, anda terlalu panjang anda juga pada panjang, terlalu panjang ini hak saya bicara, hak saya lalu banyak kesalahan yang anda potong saya selalu banyak, harus saya potong, saya potong, saya potong, saya potong, saya potong Terima kasih Mas Fadlison juga menjadi bidan atas lahirnya undang-undang ini Kalau dulu teroris itu harus beraksi dulu baru bisa ditangkap Dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 Ketika teroris belum melakukan aksinya Ketika mereka baru melakukan i dan persiapan untuk melakukan aksi Dia sudah bisa ditangkap dengan alat bukti yang cukup Kalau ditangkap ini dia tembak mati Dengan jalan kasus-kasus terjadi itu terjadi Banyak, oh siapa yang tembak mati? Iya makanya buka data baru jalan Makanya kita buka data aja Data secara empirik Kita berbicara soal densus Saya kira Anda salah ruangan Salah studio saya kira Atau jangan-jangan salah stasiun TV Saya kira begini Ini masalah densus Ini nyata Islamopobia Siapa yang nembak di jalan Kalau situasi overmah Tidak memungkinkan itu Lalu pasang badan Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil densus Sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas Ada 123 yang cidrat Lalu bagaimana fabrikasi seorang FPI Fabrikasi Anda bilang hanya dugaan Jangan lemparkan dugaan itu disini Ya itu boleh-boleh saja berdasarkan Anda melaksanasi fabrikasi dengan fabrikasi Ketika sudah dilatih Munarman ditangkap tidak ada hubungannya dengan FPI Sudah dilatih Sudah dilatih Sudah dilatih Sudah dilatih Sudah dilatih Sudah dilatih Silahkan nanti kita lihat Tidak ada kaitannya dengan FPI Jangan salah sampean FPI sudah dibubarkan Tidak mungkin kita seret-seret Ya tapi itu kita melihat Ini kita berbicara dalam koriur densus Densus tidak dilahirkan untuk memerangi Islam Tidak mengatangi teror Kalau kemudian anda jire-jire teror ke dalam Islam Korban teror Jadi begini Tolong justru FPI menjadi korban teror Kenapa? Mana densus peranannya? FPI dibom loh ketika tablet Di Cawang Begitu juga FPI Jakarta Barat Di bom Dengan bom otop Begitu juga FPI di Pasarbo Di bom Mana? Peranan densus mana? Itu sudah kita laporkan Begini Anda jangan kemudian Kalau memang sudah Anda harus kita mengasal densus Anda harus bisa membedakan Kalau sudah ada memerangi teror Semuanya harus diperangin Jangan kita biarkan mereka diperangin Jangan salah Yang ditangkap oleh densus juga Bukan hanya orang Islam Ada pelaku bom tim mall di Serpong Itu juga non-Islam Bagaimana dengan OPM kak KB? Densus belum dilibatkan di situ Satu hal Karena di situ operasinya Sudah terlalu banyak Yang kedua adalah Densus tidak pernah setuju Dengan stigma terorisme di sana Karena begini Oh itu bukan teror Penyelesaian Itu bukan teror Bukan teror Kita dengarkan dulu ya bang Sebentar Mereka itu bukan teror Mereka yang mana pun adalah KKB separatis KKB sepedanya dengan teroris Kekuatan bersenjata Iya Pak Cuman itu semen Pemanisan bahasa saja Itu pemanisan bahasa saja Jangan melakukan terorisme Bergantian bahwa Bicaranya Begini Saya memahami semua ini Politisasi agama Politik identitas Itu memang selalu Mengetengahkan teror Radikalisme Kekerasan dan sebagainya Dalam Islam Sejarahnya panjang sekali ini Bagaimana Kelompok Khawariz Melawan Abdullah Ibn Abbas Bagaimana mereka membunuh Sentina Ali Seperti yang dibilang Artinya begini Di dalam Islam sendiri Islam berkenalan dengan Kejahatan-kejahatan Kemanusiaan Setelah bersentuhan dengan politik Dan disini Terorisme itu Tercipta karena Sentuhan-sentuhan Politik yang menggunakan Islam Sampai situ Ditanggapi Bang Nobel Jadi memang Ini kan sudah luar biasa Mui punya data Gak sembarangan Mui menyatakan Untuk membubarkan densus Apa Mui ini Keterbelakangan Pemahaman agamanya Untuk menyatakan Pembubaran densus Ini sudah kajian Mui lho minta Membubarkan Daripada densus Karena memang Mui sudah melihat Ini sudah Gak berpihak Kepada umat islah Karena begini Bang Islah Ada juga Senter yang masuk Bang Nobel Nah ini juga kita melihat Indonesia sudah aman Mas kan menjadi sorga Untuk itu Densus dibubarkan saja Sudah aman Kita wadahin Ada pernyataan dari masyarakat Maria bisa dibaca Apakah OPM di Papua Merupakan teroris Atau tidak Yang menghancurkan Sarana umum Dan kemudian memperkosa Kok belum kedengeran Densus 88 Menangkapi disana Bang Islah Jadi begini Begini persoalan KKB di Papua Ini separatis ini Disana itu Sedang banyak operasi Yang berlangsung Kalau kemudian Densus ikut juga Dalam operasi disitu Maka semua operasinya Akan tupang tindih Itu pasti Karena begini Densus tetap berharap Ini harus diketahui juga Bahwa Densus itu Bukan hanya seorang koboi Yang dar-der-der main tangkap Yang terlihat di permukaan Itu hanya nangkap Tapi sebenarnya Proyek proses deradikalisasi Proses reintegrasi Ketika terbidana pun Sampai keluar pun Bagaimana kita merawat mereka Berusaha mengembalikan ideologi-ideologi mereka Karena bagaimanapun Teroris ini adalah orang yang sedang salah Jadi dia harus dilakukan kontra ideologi Dan reintegrasi Proses-proses ini mungkin Mas Sofian juga Bang Sofian merasakan itu Nah Densus menganggap bahwa Ini setahu saya Ini Pak Kadensus Irjen Martinus Hukum Juga pernah mengatakan ini Bahwa persoalan KKB di Papua Itu harus sama treatmentnya Dengan yang dilakukan di Aceh Jadi dia berwenang siapa yang disana Harus ada rekonsiliasi Ya ini terus tangan dari pihak pemerintah Karena disana ada operasinya BRIMOB Ada TN Dia dari Mangkawi Dan sebagainya Densus berpendapat bahwa Semua konflik di negara Di dunia Dimanapun Baik konflik itu Apartheid Ataupun konflik-konflik di Asia Selatan Itu harus dilakukan rekonsiliasi lebih dulu Dengan proses rekonsiliasi itu Kemudian ditemukan solusi yang berimbang Seperti yang kita lakukan di Aceh Kalau kemudian terus dihadapi Dengan konfrontasi Dengan peperangan Dengan saling serang Kontak senjata Ini akan melahirkan dendam-dendam Dan tidak akan menyelesaikan persoalan Oke